Warga terus berdatangan ke gedung Pakuan Kota Bandung untuk memanjatkan doa dan mengucapkan bela Sungkawa atas kepergian Emeril Khan Mumtaz, putra Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Warga dapat menulis ucapan bela Sungkawa pada secari kertas untuk ditempel di sepanjang dinding ruangan. Rumah Dukal Marhum Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang bertempat di rumah Dinas Gubernur Jawa Barat Gedung Pakuan Kota Bandung dipenuhi karangan bunga ucapan bela Sungkawa. Masyarakat masih diizinkan datang untuk mengirimkan doa dan menuliskan ucapan bela Sungkawa di satu ruangan khusus. Masyarakat dapat menuliskan ucapan bela Sungkawa pada secari kertas dan menempelkannya di sepanjang dinding ruangan tersebut. Sementara bagi warga yang datang secara berkelompok, diarahkan berdoa bersama di masjid dan selasa rumah dinas. Jenazah Eril diperkirakan tiba di Indonesia pukul 10 minggu malam. Masyarakat umum pun diizinkan untuk melakukan salat jenazah. Itu akan dibuka pukul 23 sampai dengan pukul 8.00 pagi hari. Jadi sekali lagi saya ulang pukul 23 sampai pukul 8.00 pagi hari. Kemudian pukul 9.00 itu akan diberangkatkan. Dan bagi keluarga ataupun yang akan turut serta ke pemakaman itu tidak berangkat dari pakuan tetapi langsung menuju ke Cimaung. Sehingga rangkaian itu tidak terlalu panjang. Betul-betul hanya rangkaian inti dari keluarga. Jenazah Eril akan dimakamkan di pemakaman keluarga Cimaung Kabupaten Bandung Senin 13 Mei. Dari Bandung, Jawa Barat, Camar Hainda, N News, melaporkan.